Saudara informasi selanjutnya, masa pendukung calon legislatif di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah terlibat bentrok, akibatnya 62 orang terluka. Bentrokan ini terjadi karena masa berebut suara caleg yang didukung. Tak hanya di distrik Yonwi, Puncak Jaya, bentrokan juga terjadi di distrik lainnya seperti distrik Dokome. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan tergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Findi Rakmeni di Jayapura. Selamat pagi Findi, dapat Anda gambarkan kepada kami bagaimana kondisi di sana sekarang? Ya Imran, selamat pagi Saudara. Saya dapat kami sampaikan bahwa untuk situasi di Kabupaten Puncak pasca gerbutan atau aksi saling serang yang terjadi karena memperubutkan kotak suara untuk pasangan caleg, memang hingga saat ini sudah berangsur kondusif. Namun memang aparat kepolisian bersama TNI terus melakukan patroli di sejumlah titik untuk memastikan agar tidak ada aksi saling serang atau aksi balasan dari kelompok keluarga ini. Belum diketahui bahwa aksi saling serang ini terjadi pada tanggal 14 Februari kemarin pada saat pemilihan umum berlangsung di distrik ini. Dan ini terjadi secara serentak di sembilan distrik yang ada di Kabupaten Puncak Jaya. Di mana pemilihan di Puncak Jaya ini menggunakan sistem Noken. Di mana masyarakat berkumpul dan mempercayakan suara mereka kepada pimpinan suku atau kepala suku seperti itu untuk menyeluruhkan atau memberikan hak pilih mereka kepada caleg yang diinginkan. Namun pada saat dilakukan rapat untuk menentukan suara yang diberikan kepada caleg siapa ini terjadi keributan antara kelompok ini sehingga memang terjadi aksi saling serang yang menyebabkan adanya 62 orang warga terluka akibat aksi saling serang ini. Kemudian dari kemarin Kapolres Puncak Jaya bersama dengan PJ Bupati sudah mendatangi warga dan meminta mereka untuk menenangkan diri dan tidak melakukan aksi balasan. Baik Finder Hakmeni terima kasih atas laporan Anda diketahui ada 62 orang yang terluka akibat bentrokan yang terjadi di mana situasi pada pagi hari ini sudah berangsur kondusif namun TNI dan Polri tetap melakukan patroli di sejumlah daerah. Terima kasih Finder Hakmeni atas laporan Anda.